Meski setiap partai politik yang bertarung di pemilu 2024 telah memiliki bacaleg, bahkan telah ditetapkan daftar calon sementara atau DCS, namun dipastikan masih dapat berubah. Sebab sesuai tahapan pemilu 2024, KPU Tonjab Barat menyebut pengajuan pengganti DCS bagi bacaleg dapat dilakukan sesuai tahapan, yakni dari 14 September hingga 23 September mendatang. Menuju tahapan daftar calon tetap atau DCT bagi para bacaleg masih cukup panjang, namun gaung perpindahan setiap bacaleg di parpol lain sudah terdengar. Meski telah masuk daftar calon sementara atau DCS, para bacaleg dapat pindah partai. Sesuai tahapan dari KPU Tonjab Barat, pengajuan pengganti DCS bagi bacaleg dapat dilakukan sesuai tahapan, yakni dari 14 September hingga 20 September mendatang, sesuai prosedur persyaratan yang berlaku. Divisi Penyelenggara Pemilu KPU Tonjab Barat, Padlan Habibi menjelaskan, sejauh ini KPU telah memberi himbawan kepada partai politik yang sekiranya terdapat perubahan bacaleg mereka atau pindah parpol ke parpol lainnya, sebab sejauh ini ada bacaleg dari partai Nasdem pindah ke partai Demokrat. Namun pihak KPU belum secara resmi menerima persyaratan berkas bacaleg tersebut yang telah pindah parpol. Sebab meski telah DCS, namun peluang untuk pindah ke parpol lain tidak dapat dipungkiri. Karena sesuai tahapan pemilu 2024, telah terjadwal yang mana pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS akan dimulai pada 14 September hingga 20 September. Padlan memastikan DCS di setiap parpol akan berubah. Pihak KPU tidak mempermasalahkan hal tersebut. Selagi bacaleg yang pindah parpol dapat memenuhi 9 item yang harus dilengkapi. Salah satunya surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan langsung oleh Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tunggal. Nasar kami kan regulasinya PKPU 10 tahun 2023. Kalau di tanggal ini, tanggal 11 September sampai tanggal 13 September nanti, itu tahapnya pemberitahuan penggantian daftar calon sementara anggota DPR, DPRD, Provinsi dan Kabupaten Kota kepada partai politik peserta pemilu. Kalau untuk penggantian atau pengajuan penggantian daftar calon sementara, pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas daftar calon sementara itu dari tanggal 14 sampai tanggal 20 September ini. Mungkin Bang, kalau ada tidak persyaratan khusus ketika ada yang DCS pindah yang bacaleg? Mungkin seperti apa Bang? Kalau memang dia berasal dari partai sebelumnya, pindah ke partai yang baru, itu yang perlu digarisbawahi persyaratan itu surat keterangan sehat. Karena ada masa berlakunya, itu yang perlu diwanti-wanti. Karena kan masa berlaku yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Kiayaji Harif, itu masa berlakunya setahu kami itu 3 bulan. Ada beberapa kawan-kawan dari partai politik yang sudah hadir di kantor, seperti barusan kan dari Partai Demokrat, ada bacaleg dari partai sebelumnya pindah ke Partai Demokrat, sudah komunikasi, konsultasi seperti apa. Sementara Sekretaris DPC Partai Demokrat Mukhtar mengatakan, sejak ada perpindahan bacaleg di Partai Demokrat, maka pada Senin 11 September mendatangi kantor KPU Tanja Barat, guna berkonsultasi sebab saat ini telah ditetapkan DCS, sedangkan bacaleg tersebut sebelumnya dari Partai Nasdem, pindah ke Partai Demokrat dan dipastikan ada perubahan pergeseran di DCS Partai Demokrat. Sebenarnya kan gini, kawan-kawan dari partai lain pun boleh silahkan masuk, bahkan dari kami pun juga kalau ada mau pindah ke partai lain juga silahkan. Itu kan memang sudah dimenikin seperti itu, aturnya seperti itu. Karena juga terbuka lah untuk itu-itu. Walaupun sudah di DCS ini seperti apa bang nanti? Kita kan sudah memenuhi 35 ini kuota gitu, kalau Demokrat sendiri seperti apa nanti, ada pergeseran atau seperti apa bang? Kan begini, sekarang ini kan sudah ada peluang oleh DPCS, oleh KPU untuk menggantikan caleg. Kalau memang itu memang diperlukan, memang tidak ada TMS diantara caleg-caleg kita, ya apa perlu diganti? Atau mereka mungkin mau pindah? Dapil atau mungkin ada prediksi-prediksi lain yang mungkin membuka peluang bagi mereka untuk lebih dapat suara lebih besar. Mungkin pergeseran sendiri ada dari kita bang? Ini kan ada perpindahannya, ada pergeseran? Insya Allah ada, bahkan di Tungkal Lilir juga insya Allah ada pergeseran di Dapil 1, bahkan saya sendiri yang di Dapil 1 insya Allah akan maju ke Dapil Provinsi, Dapil Jambi 6. Berarti kita tidak mempermasalahkan kalau memang memenuhi syarat untuk persyarat seperti apa yang punya bang? Karena memang itu dibuka peluang oleh KPU, tapi kita ikuti, kecuali memang sudah baku. Sudia Kurniawan, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!